Tiga siswi SMP di Kabupaten Bangkalan berhasil menciptakan inovasi sebuah alat yang dapat meningkatkan produksi garam di segala cuaca yang dituangkannya dalam bentuk karya ilmiah. Dan akhirnya mampu meraih emas dalam Lomba Penelitian Siswa Nasional atau LPSN yang diadakan oleh Kemendikbud di Jakarta pada bulan Oktober lalu. Berangkat dari keprihatinan akibat krisis garam yang melanda Indonesia khususnya di Pulau Madura yang notamenya merupakan penghasil garam terbesar di Indonesia. Tiga siswi SMP asal Bangkalan melakukan penelitian penyebab fenomena tersebut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Hasil penelitian yang diberi judul Geofilter South House meningkatkan kualitas dan produktivitas garam segala cuaca. Akhirnya meraih emas dalam LPSN Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa menyisikan 34 karya ilmiah di final dari 1130 karya ilmiah se-Indonesia. Sindi kelas 9, Salsa kelas 9 dan Meta kelas 7 itulah nama ketiga siswi yang saat ini menempuh pendidikannya di SMP 5 Bangkalan. Di bawah bimbingan dua guru pembina-nya yakni Rosyati dan Harvina telah bekerja keras mencarikan solusi agar nantinya petani garam khususnya di Madura tetap memproduksi garam meskipun di musim hujan dan sehingga kesejahteraan petani garam di Madura semakin meningkat. Salsa salah satu dari ketiga siswi tersebut mengatakan latar belakang penelitian ini sebenarnya secara kebetulan pada saat itu bulan Juli berbarengan dengan krisis garam dan kita heran. Kenapa Pulau Madura sebagai pulau penghasil garam terbesar di Indonesia tidak bisa mengatasi krisis garam tersebut dan setelah mencari tahu ke PT Garam di Sumedep, ternyata produksi garam itu dipengaruhi oleh musim. Makanya kita mencari inovasi baru dengan membuat rumah garam yang diberi nama Geofilter South House yang dapat memproduksi garam di segala cuaca dengan kualitas tinggi. Pemikiran mengambil materi itu kenapa? Gini, kan waktu kita melihat itu pada bulan Juli itu kita dengar dari berita dari TV itu kalau Indonesia katanya mengalami krisis garam. Nah, jadi dari situ kita kan berasal dari Pulau Madura yang notabene-nya itu Pulau Madura sendiri sebagai pemasok garam terbesar di Indonesia. Jadi kita heran, kenapa sih kok Pulau Madura sendiri yang penghasil garam tidak bisa mengatasi krisis garam itu? Ternyata setelah kita wawancara ke PT Garamnya langsung di Sumedep itu, katanya itu dipengaruhi oleh musim. Makanya kita cari inovasi baru buat rumah garam dengan nama Geofilter South House ini yang dapat berproduksi garam di segala cuaca dan menghasilkan garam yang berkualitas tinggi. Rosyati, salah satu guru pembina terkait dengan hasil penelitian anak didiknya ini mengatakan, sampai saat ini masih belum mendapatkan dukungan dari mana saja terkait dengan hasil penelitian tersebut. Jadi masih belum ada informasi hanya waktu pelaksanaan lomba itu saja, bahkan sudah menginformasikan ke dinas tempat namun belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Ini dari hasil lomba LPSN ini sendiri, sampai saat ini belum ada pihak atau lembaga yang tertarik dengan hasil penelitian adik-adik ini? Sementara ini kami belum mendapatkan hubungan dari mana saja, jadi masih belum ada informasi, cuma hanya ya kemarin saja lomba itu saja ya, kemarin sudah sempat menginformasikan ke dinas tempat, ya sementara ya masih begitu saja. Diharapkan ke depan PT Garam ataupun pihak-pihak terkait dapat mengaplikasikan hasil penelitian ketiga siswi ini dalam bentuk yang nyata. Sehingga krisis garam yang pernah melanda Indonesia, utamanya di Pulau Madura, yang merupakan surganya kristal putih yang berkualitas tinggi ini, tidak terjadi lagi. Sehingga kehidupan para petani garam di Madura pun semakin sejahtera. Ismail Hashim, Muhammad Syahid, melaporkan.